Assalamualaikum berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Alta Traveling Oke sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini dan buat kalian yang udah subscribe channel ini Oke seperti biasa ya tanpa panjang lebar di video kali ini Saya ingin membagikan rute menuju salah satu tempat wisata yang ramah di kantong ya alias recommended dan di video kali ini saya ingin membagikan rutin yaitu menggunakan transportasi umum nah nama tempat wisatanya itu Dennis Garden Serpong berada di Jalan Raya Serpong, Cilenggang, Kecamatan Serpok, Kota Tanggerang Selatan Ada pun untuk harga tiket Dennis Garden ini untuk anak harganya Rp25.000 dan untuk pendamping itu Rp15.000 dan ada pun waktu operasionalnya kalau hari Senin sampai Jumat itu dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam kalau di weekend atau Sabtu Minggu dan Limbun Nasional itu buka agak lebih pagi ya yaitu di jam 8 pagi dan tutup di jam 9 malam Oke mungkin langsung saja ya kita mulai rutinnya di video kali ini saya membagikan rutinnya itu dimulai dari daerah Jakarta tepatnya berada di stasiun Palmerah nah dari stasiun Palmerah ini kalian nanti naik kereta atau KRL jurusan Rangkas Bitung jadi relasinya itu keretanya itu jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang atau sebaliknya Tanah Abang Rangkas Bitung dari stasiun KRL Palmerah ini nanti kalian naik di peron 1 yang arah ke Rangkas Bitung nah selanjutnya nanti kalian turun di stasiun Serpong sebelum sampai di stasiun Serpong kalian akan melewati 6 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 20 menit 6 stasiun tersebut antara lain yang pertama ini yang kita mulai yaitu Palmerah selanjutnya nanti Kebayoran, Pondok Ranji, Sudimara, Rawabuntu, dan Serpong dan tarif yang kita keluarkan itu hanya sebesar Rp3.000 ada pun untuk alat transaksi pembayaran KRL ini kalian bisa menggunakan kartu e-money dari berbagai jenis bank bisa juga menggunakan kartu KMT atau kartu multitrip dan bisa juga menggunakan beberapa aplikasi yang bisa kalian download di HP kalian The Next Garden ini merupakan salah satu tempat wisata yang bisa dibilang belum lama opening ya sekitar 1 tahun yang lalu dan sangat booming ya kalau menurut saya karena memang sangat ramai ya baik di hari biasa maupun di hari libur nasional nah tempat wisata ini sangat lengkap karena memang terdiri dari taman bermain, mini zoo, cafe, dan resto walaupun tempatnya tidak terlalu besar tetapi disini sangat lengkap dan sangat bagus yang sangat menarik di tempat wisata ini jadi harga tiketnya itu itu untuk sepuasnya ya dan untuk bermainnya itu wahananya itu bebas jadi kita tidak dibatasi dari pengalaman saya yang sudah pernah ya saya sarankan kalian membawa makanan dan minuman ringan dari luar karena apa? karena pada saat kalian nanti membeli makanan dan minuman dari dalam itu antrenya sangat lumayan panjang oke selanjutnya disini kita sudah sampai di stasiun Serpong di stasiun KRL Serpong ini kalian langsung turun saja ya setelah tadi kita perjalanan kurang lebih 20 menit oke disini kita langsung turun saja dan langsung menuju ke pintu keluar untuk menuju ke pintu keluar disini kita naik tangga dulu ya atau kita naik ke area lantai dua nah disini area lantai duanya setelah itu kita tap out ya atau menuju ke area gate atau pintu keluar nah disini kita tap out oke selanjutnya disini kalian langsung turun saja dan menuju ke pintu keluar nah setelah nanti kalian berada di bawah atau pintu keluar disini kalian berjalan kaki lurus saja ya disini kalian akan melewati Indomaret lalu melewati parkiran motor dan mobil lalu kalian juga akan melewati area samping dari rel kereta atau rel KRL nah disini kalian jalan lurus sampai nanti kalian akan menemukan jalan raya nah disini merupakan area jalan raya oke selanjutnya disini kalian melanjutkan dengan angkot ya nah di area ini kalian belok ke arah kanan dan kalian menyeberang ingat ya ke arah kanan dan ke arah kiri setelah itu kalian menyeberang dan naik angkot yang berwarna hijau nah untuk angkotnya itu sendiri sangat banyak ya yang melewati Dennis Garden ini dan tarifnya itu hanya sebesar 3.000 rupiah kalian juga bisa melanjutkan dengan transportasi online ya dan kalau transportasi online juga sangat murah karena memang jarak antara stasiun Serpong ke area Dennis Garden ini sangat dekat jaraknya itu tidak sampai 2 kg sekitar 1,5 km dan untuk informasi tambahan tidak hanya angkot yang berwarna hijau saja yang melewati area Dennis Garden ini ada juga beberapa angkot yang melewati area Dennis Garden ini tinggal kalian nanti bertanya saja kepada pasupirnya dan buat kalian yang mungkin ingin mencoba rute ini dan dimulainya dari daerah yang lain apabila kalian masih bingung kalian bisa tanyakan di kolom komentar nanti insya Allah akan saya jawab dengan baik dan benar tetapi kalau untuk kalian yang berada di rute KRL Rangkas Bitung Tanah Abang kalian bisa mengikuti review yang saya buat ini oke setelah kurang lebih sekitar 5 menit perjalanan menggunakan angkot ini disini kita sudah sampai di area Dennis Garden nah dapat kalian lihat di kiri kanan jalan banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan ya karena apa? karena memang untuk tampungan parkirannya itu sudah penuh dan disini kita turun nah disini ada pelangnya ya Dennis Garden oke disini kita langsung turun saja dan langsung saja kita menyeberang dan ini merupakan pintu masuk dari Dennis Garden Serpong dapat kalian lihat ya wow sangat ramai dan padat sekali ya parkiran mobilnya dan disini kita hanya berjalan kaki beberapa puluh meter saja dan ini masih area dari parkirannya jadi sangat padat ya oke sekarang kita review ulang ya ongkir atau ongkot yang kita keluarkan tadi pertama kita naik KRL dari stasiun Palang Merah dan turun di stasiun Serpong itu tarifnya hanya 3 ribu lalu dilanjutkan dari stasiun Serpong ke Dennis Garden ini menggunakan angkot itu tarifnya 6 ribu jadi ongkot yang kita keluarkan dari Jakarta ke Serpong ini hanya sebesar 6 ribu oke mungkin sekian ya review singkat ini mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian mencari tempat wisata yang recommended alias tidak boros di kantong terima kasih atas waktunya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh